Yo what's going on ua ua sekalian welcome back to this channel ya ua ua dan ini ada game nft baru lagi yang kami sajikan untuk ua ua buat ua ua yang pengen tau tentang info info game terbaru entah itu game nft atau game yang lainnya silahkan subscribe ke channel kami karena kami pastikan kalau kami akan selalu menjadi yang terdepan untuk ua ua jadi buat ua ua yang pengen tau duluan sebelum kawan ua ua aneh saranin ua ua untuk subscribe dan menikmati apa yang kami sajikan nah ini silahkan tonton dulu sebentar trailernya ya 10 karakter type 10 deadly weapon deadly weapon tuh senjata mematikan fight, survive and the triumph in the cyber city become part play to a game feature now cybercity.com nanti aneh tulis juga linknya di deskripsi tentu saja dan ini adalah cyber city apa sih cyber city itu? oke kita bahas sekarang cek it crot cyber city survive, fight and triumph in the dystopian world of cyber city itu kata tagline nya nah buat ua yang pengen update update terbaru dan gak mau ketinggalan bisa masukin email ua disini nih dan nanti juga ua bisa punya kesempatan ngedapetin limited edition drop jadi mungkin bisa skin atau item ya drop nya ya pokoknya limited edition oke lanjut play to earn game with tokenized asset and NFT character set in the futuristic endless megapolis nah jadi disini play to earn katanya dengan aset yang tertokenisasi dan karakter karakter NFT di dalamnya ya oke sekarang kita lanjut in the not so distant future cyber city dominates the planet and corporation around the world nah jadi si cyber city ini nah ini settingnya ya setting di dalam gamenya itu kejadiannya tidak jauh dari masa depan katanya cyber city menguasai mendominasi seluruh planet ya dan mengatur segala sesuatunya cyber city streets are ugly, cruel, and dangerous a perfect environment for the strongest and most cunning to crown their way to the top nah jadi jalan-jalan di cyber city ini sangat buruk gitu wa dan kejam jadi banyak kriminal-kriminalnya disitu nah dan ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk seseorang yang punya kekuatan untuk berkuasa gitu berdiri di atas gitu wa oke lanjut nah ini ada fitur-fitur di dalam gamenya ya farm research to build up your strength your strength jadi wa bisa farming research sumber daya untuk membangun kekuatan wa lalu kemudian forge strong communities to fight together jadi kita bisa membangun komunitas yang kuat untuk bertarung bersama fight for domination over this cathartic megapolis nah wa bisa bertarung untuk mendominasi di kota ini ya di megapolis ini ya kota megapolis ya metropolis megapolis nah kayak gitu ya hehehe participate in the underground companion race to earn some research oke companion race itu balap companion ya balap pet mungkin ya your city block to get akses the upgrade develop your city block jadi kita harus mendevelof dulu mendirikan atau membangun ya membuka city block kota kita untuk mengupgrade sesuatu ya untuk mengakses biar bisa upgrade gitu nah kita lanjut ke karakter-karakternya ini karakternya ya the last stronghold traditional oke ini ada samurai samurai cyber jadi disini katanya si samurai ini setia kepada tuannya ya karena yang namanya samurai itu harus punya tuan gitu wak harus ada yang harus dilayani dan kalau si tuannya meninggal atau gak ada order lagi maka si samurai berubah namanya jadi seorang ronin kayak gitu lalu disini dia companion ya atau petnya ini ada armoran ziba main best friend oke jadi teman yang baik ya cute loyal and deadly lucu loyal dan mematikan gitu wak nah lalu disini ada disini ada Hage Hage ini mungkin kayak sebacam penyihir ya mage ya companionnya dia cyber spirit someone digitalized soul which came from the internet wow jadi spiritnya datang dari internet gitu jadi ingat filmnya si ini Tony Stark tuh yang ngebunuh si Jarvis nya tuh Ultron ya oke lanjut oh ini ada oh ini ada tech price teknologi pendeta teknologi ini ditemani oleh Mactopus Mactopus katanya mechanical war and convenience advise design after the extinction marine animal with one eyes practical and cool looking cool looking dari mana jelek gini bro oke jadi kayak gitu ya karakter di dalamnya nah sekarang lanjut ini ada clan clan disini mungkin mereka menyebutnya clan mereka ya clan si developer nya ya alias partner partner nya disini ada Alium Finance Linebox Hyperjump Liquidify NFTB Polygon ya karena dia menggunakan Polygon ini nya blockchain nya Swap Niftify Ultimate Arena nah kayak gitu nah ini dia roadmap nya Oktober 2021 nah ini ya sekarang ya there will be 100 ribu karakter 100 ribu kota dan 450 ribu in game research ya yang dibagikan tuh dan semuanya ini dipaket ke dalam 6000 NFT jadi totalnya ada 6000 NFT yang dibagikan ya yang dijadikan yang bukan dibagikan mungkin dibeli ya yang bisa dimiliki gitu yang dimiliki gitu aja bahasanya sebelum si ininya launching there will be 5 NFT box drop to clan at a time nah baru si box nya itu bisa dibuka di November 2021 jadi yang udah punya box box nya nih baru bisa dibuka nih di bulan ini lalu kemudian Januari 2022 itu companion race launch companion race player will be able to use their companion jadi para player bisa menggunakan companion atau pet-pet nya ya untuk balapan nih stack and earn the underground companion circus gitu lah jadi kita bisa menggunakan companion kita untuk berkompetisi lah pokoknya kayak gitu intinya dan bisa stacking juga dan ini udah bisa menghasilkan nih disini nih lalu kemudian April 2022 baru full launching ya si game nya kayak gitu wah alright mungkin segitu dulu singkat saja untuk video kali ini ya wah buat wah jangan lupa like comment and subscribe tentunya dan disclaimer dulu disclaimer nya terakhir gak apa-apa lah kami disini bukan mengajak atau menganjurkan wah untuk bermain ya karena untuk investasi itu selalu lakukan riset mandiri ya wak dan mendalam gitu karena yang namanya NFT atau crypto adalah investasi yang beresiko tinggi gitu wak ya pokoknya stay safe oke yudada bye bye selamat menikmati selamat menikmati oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!